Di sini diberikan ada tiga grup kesukaan, yaitu aritmetika, geometri, dan aljabar. Kita sebut sebagai ini grup R, ini grup G, dan grup A. Di mana kalau kita memiliki gabungan dari ketiga kesukaan itu, kita tuliskan N, R, N, R, digabung dengan G, digabung dengan A, ini dapat kita tuliskan, persamaannya adalah N, R, ditambah dengan N, G, ditambah dengan N, A, dikurangin irisan antara keduanya, berarti R, N, R, irisan dengan G, dikurangin N, R, irisan dengan A, dan dikurangin N, G, irisan dengan A, kemudian ditambah dengan irisan ketiga-tiganya, jadi R, irisan dengan G, irisan dengan A. Di mana diberikan di sini, 50 siswa itu berarti keseluruhannya, yaitu yang R, atau G, atau A, berarti ini adalah 50, kita langsung masukkan saja. Nah, N, R-nya berarti yang menyukai aritmetika, ada 30 siswa, kita langsung masukkan. Yang menyukai geometri, berarti 30, kita masukkan. Kemudian aljabar, ini ada 30, kita masukkan. Dikurangin dengan, kita masukkan lagi yang kedua-duanya, antara aritmetika dan geometri. Aritmetika dan geometri, berarti di sini ada 15, berarti kita masukkan. Dikurangin 15, dikurangin yang aritmetika dengan aljabar, ini juga 15. Kemudian dikurangin sama halnya dengan aljabar geometri, berarti geometri aljabar juga 15. Ditambah, ya, ini yang kita mau cari yang menyukai ketiga-tiganya. Nah, dengan demikian, kita dapat menghitung. Ini berarti 50, 30, 30. Nah, ini berarti 60, kalau kita kurangkan, minus 15. Minus 15 sama 30, habis. Ini berarti dikurangin dengan 15, ditambah N dari R, irisan dengan G, irisan dengan A. Berarti kita pindahkan ke sini. Minus 15, pindah jadi plus 15. Kemudian kurangin 60, sama dengan N, R, iris, G, iris, A. Berarti banyaknya siswa yang menyukai ketiga-tiganya, yaitu aritmetika, geometri, dan aljabar. Di sini sama dengan 65 kurang 60, berarti ada 5. Berarti ada 5 orang yang menyukai ketiga-tiganya. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.